Pemirsa PJ Bupati Mworo Jambi Pahyuni Diliansyah menjeguh keluarga desa Soekadama yang tengah dirawat di rumah sakit Umum Raden Matahir Jambi setelah diserang beruang liar. Dalam hal ini PJ Bupati Pahyuni pastikan Pemkap Mworo Jambi akan memberikan bantuan pengobatan hingga sembuh dan memberikan bantuan sembako untuk keluarga korban di rumah. Karena kebutuhan gizi anaknya yang baru berumur 8 tahun juga penting. Disampaikan oleh PJ Bupati Pahyuni Diliansyah bahwa dirinya melihat kondisi korban masih dalam kondisi sadar namun masih dirawat intensif karena ada luka di bagian mata yang kondisinya cukup parah dan beberapa luka lainnya. Selain itu juga Pemkap Mworo Jambi akan memastikan biaya pengobatan korban ditanggung semua hingga sembuh oleh pemerintah Mworo Jambi melalui dinas sosial. Selain itu untuk kebutuhan sandang pangan anak istrinya juga perlu dipenuhi mengingat istri korban saat ini sedang menyusui anak yang masih berusia 8 bulan. Saya minta kepada Kepala Dinas Sosial untuk segera mengurus segera sesuatu yang berusia dengan beliau karena sampai hari ini di CKD beliau tidak punya SKTN dan BPJS. Saya hadir di sini memberikan bantuan dan memastikan kepada seluruh keluarganya bahwa pemerintah Mworo Jambi akan ikut berpartisipasi. Saya minta Pak Adis besok untuk seluruh dikait dengan administrasi selesai dan sehingga nanti Pak Inisial R ini bisa segera dilakukan pindahkan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini PJ Bupati Pahyuni memberikan bantuan uang serta memberitahu kepada keluarga korban untuk fokus pada penyembuhan korban karena masalah biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Untuk diketahui saat ini pihak kepolisian dipantu BKSDA dan warga tengah melakukan pencarian terhadap beruang liar yang telah menyerang korban. Selain itu warga juga diharapkan untuk selalu berhati-hati.